Pagi yang lengang di Mekah seketika berubah menjadi rusuh, Masjidil Haram diduduki sekelompok fundamentalis Islam yang dipimpin seorang pengkhutbah bernama Cuhaiman Al-Utaybi. Ia menyatakan Imam Mahdi telah tiba dalam diri kakak iparnya dan menyerukan umat Islam untuk mematuhinya. Begitu Indonesia mendengar kabar penyerbuan tersebut, KBRI pun langsung diperintah untuk mengevakuasi jemaah Indonesia dibantu petugas TPHI yang menyelinap masuk ke Masjidil Haram. Ratusan jemaah Indonesia pun berhasil diselamatkan lewat lubang angin dan dibawa keluar dari Mekah dengan truk-truk tentara. Dengan bantuan pasukan khusus Perancis, Cuhaiman dan pengikutnya berhasil ditangkap untuk dieksekusi mati. Dari 26 jemaah haji yang meninggal dan 110 yang terluka, terdapat jemaah dari Indonesia yang turut menjadi korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!